Saat kenam malaikat purba mati, di tempat misterius di alam rahasia Gunung Pola Suara, banyak malaikat kuat muncul. Mereka setidaknya berada di alam kuno abadi. Di antara mereka, ada tiga malaikat alam kuno abadi yang mengendalikan hukum dunia. Setiap gerakan mereka memancarkan aura kuat yang menyebabkan ruang di sekitar mereka sedikit bergetar. Di mana mereka berada, sepertinya ada altar malaikat yang memancarkan hukum misterius alam semesta. Tampaknya telah membentuk dimensi independen di sekitar altar. Dan dimensi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, hampir mencapai tingkat kekebalan. Sebelumnya, mereka mengandalkan altar malaikat ini untuk menahan gelombang suara iblis yang meletus dari Gunung Pola Suara. Hah! Saat ini, hati hampir semua malaikat di tempat ini bergejolak. Mereka sepertinya merasakan kekuatan takdir dan kekuatan kematian dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Rakyat kita sudah mati, kata malaikat primordial bermata tiga. Ini adalah kemampuan mistik bawaan yang unik untuk ras malaikat. Ada hubungan misterius antar jiwa. Jika salah satu dari mereka mati, malaikat lainnya akan langsung merasakannya. Mereka bahkan dapat mengirimkan adegan saat kematian, memberi tahu malaikat lainnya. Karena kemampuannya inilah tidak banyak orang di alam semesta yang berani membunuh malaikat. Jika tidak, mereka pasti akan diperlakukan sebagai musuh abadi oleh ras malaikat. Itu Wals dan yang lainnya. Mereka seharusnya keluar untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Dan gelombang suara iblis telah berhenti. Seluruh dunia rahasia gunung pola suara seharusnya tidak terlalu berbahaya. Mengapa mereka mati? Kata malaikat primordial berambut emas lainnya. Menurut gambaran kematian mereka, yang membunuh mereka adalah manusia suci primordial. Hanya saja gambarnya terlalu buram, dan kita tidak bisa merasakan seperti apa rupa manusia tersebut. Atau mungkin orang suci primordial manusia memancarkan kekuatan yang kuat. Kekuatan hukum yang mendistorsi ruang dan waktu, jadi kita tidak bisa merasakan gambaran kematian mereka. Kata malaikat primordial bermata biru yang tersisa. Orang suci purba manusia, sungguh lucu, Wals dan yang lainnya memiliki total enam malaikat primordial. Bahkan saat menghadapi malaikat primordial tahap awal, mereka bisa melarikan diri. Sekarang, mereka semua dibunuh oleh salah satu orang suci primordial dari klan manusia, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup kembali. Malaikat primordial bermata tiga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia merasa ini terlalu konyol. Apa yang sudah terjadi sudah selesai. Tidak ada gunanya menyalahkan dia. Malaikat primordial berambut emas berkata dengan suara yang dalam, saya sangat jelas tentang kekuatan Wals dan yang lainnya. Mereka pasti bisa dianggap elit ras malaikat. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka adalah sosok yang terkenal di kalangan orang-orang suci kuno, mereka bukanlah jenis sampah yang bisa dihancurkan jika ceroboh. Hanya dapat dikatakan bahwa orang suci kuno yang membunuh Wals dan yang lainnya adalah luar biasa dan memiliki metode pembunuhan yang tidak terbayangkan. Jadi meskipun Wals dan yang lainnya ingin melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Kita harus waspada. Sangat tenang dan rasional. Orang suci kuno dari ras manusia terkutuk itu. Kalau begitu, mengapa orang suci kuno dari ras manusia yang sekuat itu datang ke Gunung Pola Suara? Mungkinkah dia mengetahui rencana ras malaikat kita? Itu sebabnya dia datang pada saat penting ini untuk merusak rencana kita. Malaikat primordial bermata biru itu menyipitkan matanya. Untuk menjelajahi dunia rahasia Sound Pateren Mountain, suku malaikat telah menghabiskan ratusan juta tahun dan membayar harga yang tak terhitung. Saat ini, rencana mereka hampir berakhir. Namun, pada saat yang genting ini, seorang saint kuno dari ras manusia telah tiba. Mereka merasa gugup dan berhati-hati. Saya tidak yakin, informasinya belum cukup untuk saat ini. Malaikat primordial berambut emas menggelengkan kepalanya. Tetapi satu hal yang pasti, ras malaikat kita seharusnya tidak membocorkan rahasianya. Ras manusia tidak mungkin mengetahui rencana kita. Ada dua kemungkinan bagi santa kuno ras manusia ini untuk tiba di alam rahasia gunung pola suara. Salah satunya adalah ras manusia mungkin telah merasakan pergerakan ras malaikat kita, jadi mereka mengirim orang suci kuno yang kuat ke tempat ini untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak terlalu percaya diri, sehingga mereka memerlukan lebih banyak informasi untuk melaksanakan rencana mereka. Yang kedua adalah ini hanya kecelakaan. Manusia suci hanya ingin menjelajahi alam rahasia gunung pola suara dan mencari harta karun. Bertemu dengan orang suci dari ras malaikat kita hanyalah sebuah kebetulan. Namun, untuk memastikan rencana perlombaan malaikat tidak bocor, Wals dan yang lainnya memilih untuk mengambil tindakan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan orang suci kuno dari ras manusia berada di luar imajinasi. Pada akhirnya, mereka menderita. Disebutkan dua kemungkinan. Huff, tidak peduli apapun kemungkinannya, orang suci manusia ini membunuh anggota ras malaikat kita. Terlebih lagi, mereka berjumlah enam orang. Bajingan ini harus mati. Ras malaikat kita tidak akan berhenti sampai dia mati. Malaikat primordial bermata tiga itu mencibir. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah kehampaan itu terkoyak, dan retakan muncul di kehampaan sekitarnya. Benar, tidak ada ras yang bisa membunuh malaikat tanpa membayar harganya. Bahkan ras puncak pun tidak bisa memprovokasi ras malaikat kita. Malaikat primordial bermata biru mengepalkan tinjunya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Orang ini membunuh anggota ras malaikat kita, jadi dia tentu saja harus mati. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, kita akan berakhir seperti wals dan yang lainnya. Malaikat berambut emas melirik ke arah malaikat di sekitarnya, yang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang wajar. Ia melanjutkan, tunggu hingga kita mengetahui kekuatan dari manusia suci ini. Kita akan membunuhnya dalam satu serangan dan memusnahkannya. Tidak apa-apa jika kita tidak menyerang, namun begitu kita menyerang, kita harus mengambil nyawanya. Kita bisa, jangan beri dia kesempatan untuk berjuang. Kilatan dingin muncul di matanya seperti ular berbisa. Lanjutkan, pergi dan selidiki latar belakang manusia suci itu. Ingat, jangan berkonflik dengannya. Amati saja dan lihat apakah dia punya teman di sekitarnya. Begitu kamu mengetahui latar belakangnya, beritahu kami dan kami akan langsung membunuhnya. Malaikat primordial bermata tiga berkata kepada malaikat kuno di bawahnya. Ada 20 hingga 30 orang. Ini hanyalah pasukan orang suci yang sangat besar. Ya, malaikat agung. Malaikat kuno segera menurutinya. Mereka seperti tentara. Pangkat yang lebih tinggi bisa menekan seseorang sampai mati. Terlebih lagi, hirarki antar malaikat sangat ketat. Itu tidak dapat diatasi. Perbedaan satu peringkat berarti ada perbedaan satu peringkat. Malaikat yang derajatnya lebih tinggi tanpa syarat dapat memerintahkan malaikat yang derajatnya lebih rendah untuk mengambil bentuk piramida. Malaikat terkuat secara alami adalah Tuhan yang misterius dan tak terduga. Namun, tidak ada orang suci di alam semesta yang mengetahui siapa Tuhan itu. Ini adalah salah satu misteri terbesar alam semesta. Wuss! Dalam sekejap, para malaikat kuno ini meninggalkan tempat ini. Mereka mengepakkan sayap malaikatnya dan bergabung ke dalam kehampaan. Tanpa suara, mereka mengejar tempat di mana Wals dan malaikat kuno lainnya meninggal. 2682 Di sisi lain, setelah siaping membunuh enam malaikat kuno, dia melahap kekuatan jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan kekuatan dan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dia merasa bahwa dia semakin dekat ke tahap alam kuno-kuno selanjutnya, seolah-olah dia bisa menerobos kapan saja. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan darah, daging, dan jiwa yang dimiliki ke enam malaikat kuno jauh melampaui para orang suci kuno biasa. Mereka bahkan bisa dibandingkan dengan iblis kuno dunia neraka. Bahkan bisa dikatakan bahwa kedua makhluk hidup ini berada pada level yang sama. Menarik, bukankah mereka mengatakan bahwa dimensi rahasia gunung pola suara itu langka? Bukan hanya para saint manusia yang jarang datang, bahkan para saint dari ras lain pun jarang datang. Sekarang setelah mereka muncul, ada enam malaikat kuno. Siaping menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia penasaran dengan alasan mengapa malaikat kuno ini datang ke dimensi rahasia gunung pola suara. Lagi pula, tempat ini terkenal berbahaya. Pada saat yang sama, manfaat yang diperoleh relatif rendah. Akibatnya, hanya ada sedikit orang suci yang menuju ke dimensi rahasia gunung pola suara. Tapi sekarang, enam malaikat kuno muncul secara tiba-tiba. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu sangat aneh. Mau tak mau dia merasa ada rahasia yang tidak diketahui di balik ini. Pasti ada lebih dari enam malaikat kuno di dimensi rahasia ini. Pasti ada malaikat lain atau bahkan yang lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika Anda menemukan kecoa di dapur, pasti ada sarang kecoa di dapur yang belum ditemukan. Logika yang sama. Karena sudah ada enam malaikat kuno di sini, tidak aneh jika ada lebih banyak malaikat kuno. Siaping, hati-hati. Saat ini, Corin mengirimkan transmisi suara, dikatakan bahwa ras malaikat adalah ras yang sangat pendendam. Selain itu, mereka memiliki keterampilan garis keturunan khusus yang memungkinkan mereka mengetahui identitas sebenarnya dari pembunuh para malaikat. Jika mereka mengetahui bahwa Anda membunuh ke enam malaikat, mereka pasti akan membalas dendam kepada Anda di masa depan. Anda akan diburu oleh seluruh dunia. Menarik. Mereka berani menyinggung para pembalap papan atas. Apa mereka tidak tahu kalau aku punya pendukung? Siaping mengangkat alisnya. Tentu saja mereka berani. Para malaikat itu adalah orang-orang gila yang terkenal di alam semesta. Mereka berani membunuh siapapun. Corin berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, keturunan langsung dari beberapa orang suci yang tak terkalahkan pernah secara tidak sengaja membunuh para malaikat, tetapi ras malaikat juga membalas dengan kejam dan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh mereka. Setelah itu, para saint yang tak terkalahkan itu menjadi marah dan mencoba menyerang ras malaikat, namun mereka semua kembali dengan kekalahan. Mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun terhadap ras malaikat, dan beberapa orang suci yang tak terkalahkan terluka parah. Sejak saat itu, perlombaan malaikat menjadi perlombaan yang tabu dan tidak mudah terprovokasi. Meskipun Anda adalah orang suci dari ras manusia dan mendapat dukungan dari ras manusia, mereka tidak menargetkan ras manusia, tetapi Anda. Selama kamu berani meninggalkan kawasan yang dilindungi ras manusia, mereka akan mengejarmu seperti anjing pemburu, pantang menyerah. Faktanya, tidak peduli apakah itu seribu tahun, sepuluh ribu tahun, seratus juta tahun, atau bahkan zaman yang tak terhitung jumlahnya, klan malaikat pasti tidak akan menyerah. Mereka akan terus mengejar sampai musuhnya mati. Ekspresinya sangat serius, merasa bahwa ras malaikat adalah ras yang sangat merepotkan. Omong-omong, para malaikat ini benar-benar anjing gila. Tapi aku sudah membunuh mereka, dan waktu tidak bisa diputar ulang. Jika mereka ingin melawanku sampai akhir, datanglah padaku. Siapa yang takut pada siapa? Siaping mencibir, tidak takut pada apapun. Itu benar. Korin mengangguk. Di alam semesta, jika seseorang ingin menjadi orang suci, menjadi ahli, dan memperjuangkan harta karun, mereka selalu perlu melakukan sesuatu yang menyinggung orang lain. Bagaimana mereka bisa disebut orang suci tanpa sedikit musuh? Yang paling penting sekarang adalah menjelajahi alam rahasia gunung pola suara. Adapun masalah ras malaikat, belum terlambat untuk memikirkannya nanti. Jika mereka tidak memprovokasi saya, biarlah. Jika mereka masih berani sombong, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siaping segera melemparkan masalah ras malaikat ke pikirannya. Lagi pula, kali ini dia pergi ke alam rahasia gunung pola suara untuk menjelajahi rahasia besar alam rahasia gunung pola suara. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosoknya bersinar dan dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan. Tanpa suara, dia segera menuju ke kedalaman alam rahasia gunung pola suara. Tidak lama setelah Siaping meninggalkan tempat ini, sesosok tubuh segera menerobos ruang dan langsung turun ke tempat ini. Tubuh itu memancarkan aura tirani seolah-olah itu adalah dunianya sendiri, bertentangan dengan hukum sumber asal di sekitarnya. Orang itu adalah Guru Lai. Setelah Siaping meninggalkan kota Suanhuang, untuk menghindari ketahuan oleh Siaping dan mata serta telinga lainnya dari kota Suanhuang, Guru Lai menemukan alasan untuk pergi dan diam-diam pergi ke dunia rahasia gunung pola suara. Namun, dia terlambat berangkat, jadi ada perbedaan waktu antara dia dan Siaping. En, sepertinya baru saja terjadi pertempuran sengit di tempat ini. Enam dari mereka adalah malaikat kuno dari ras malaikat, dan satu adalah orang suci kuno dari ras manusia. Mungkin itu Fengdu. Menarik. Biarkan saya melihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Mata Guru Lai menunjukkan secercah cahaya, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya, mengubah kekosongan. Seketika, hukum ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat terkondensasi menjadi cermin besar. Ini adalah seni ilahi terhebatnya, cermin waktu. Ia dapat menelusuri kembali sungai waktu yang panjang di suatu tempat dan menyelidiki segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Ia akan muncul langsung dari sungai panjang takdir, seolah masa lalu terpantul di masa kini. En. Namun, pupil mata Guru Lai berkontraksi, dan dia menyadari bahwa cermin waktu miliknya kabur. Ibarat televisi tanpa sinyal apapun, tidak mampu menampilkan gambar apapun. Bahkan ada kekuatan ruang dan waktu serta takdir yang tak berbentuk dan terdistorsi yang runtuh. Itu sangat bergejolak, seolah-olah mengalami serangan takdir. Berengsek. Guru Lai memukul dengan tangannya yang besar dan langsung menghancurkan cermin waktu. Kekuatan hukum takdir yang mengerikan tidak bisa lagi meledak melalui cermin waktu, dan itu bisa dianggap mengisolasi bahaya yang fatal. Meski begitu, dia berkeringat dingin karena ketakutan. Apa sebenarnya asal muasal Fengdu ini? My Time Mirror sebenarnya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Kemanapun dia pergi, selalu ada pemandangan nasib yang menyimpang, dan jika saya terus menyelidiki lebih dalam, saya akan menderita akibat nasib dan karma. Asal muasal orang suci Fengdu ini memang tidak sederhana, dan dia mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja. Secercah cahaya muncul di mata Guru Lai. Seperti yang diharapkan, itu adalah keputusan yang tepat bagiku untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menutupi jejakku dan mengikutinya. Orang ini pasti memiliki rahasia yang menggemparkan dunia dalam dirinya. Kali ini, saya harus menemukan rahasia Fengdu Shane ini. Tidak peduli harta atau rahasia apapun, semuanya akan menjadi milikku, Guru Lai. Dia mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah menerima reaksi yang sangat berbahaya, bukan saja dia tidak marah atau takut, dia bahkan lebih bersemangat. Ini berarti dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. 2.683 Pada saat itu, Siaping berjalan menuju dunia rahasia Sound Pateren Mountain dan Gunung Misterius. Namun, semakin dekat dia ke Gunung Misterius itu, semakin dia bisa merasakan aura mematikan yang datang darinya. Seolah-olah gunung itu sendiri adalah keberadaan menakutkan yang belum terbangun. Jika hal itu terjadi, pasti akan menyebabkan kehancuran yang menghancurkan bumi. Terlebih lagi, semakin dekat dia ke Gunung Misterius itu, semakin mematikan pula aura mematikan yang dipancarkannya. Seluruh daratan menjadi hitam, dan semua tanda kehidupan telah hilang. Ada banyak bebatuan di tanah, tapi setelah ratusan juta kalpa dan suara iblis yang tak terhitung jumlahnya mengguncangnya menjadi bubuk, mengubahnya menjadi kerikil yang menumpuk di tanah. Meski begitu, masih ada beberapa mineral unik yang belum hancur oleh suara iblis setelah ratusan juta kalpa. Sebaliknya, mereka menjadi marah oleh suara iblis dan menjadi lebih kuat. Mineral-mineral ini bahkan diukir dengan hukum pola suara yang padat, dan mengandung kekuatan hukum yang tak terbayangkan. Mineral-mineral ini tidak lain adalah batu pola suara. Ada terlalu banyak batu pola suara di sini. Mata Xiaoping langsung berbinar. Dia menemukan bahwa kualitas batu pola suara di pinggirannya terlalu buruk. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan batu pola suara gunung pola suara. Jika seseorang diberi nilai dari 1 hingga 10, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 10 sebagai nilai tertinggi, maka kualitas batu pola suara di pinggiran akan menjadi yang terendah, sedangkan batu pola suara di tangannya setidaknya memiliki tingkat kualitas. 5. Ini hanyalah sebuah lompatan kualitatif. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bahkan di Tanah Suci Umat Manusia, batu pola suara kelas 5 tidak akan bisa ditukar. Yang bisa ditukar pada dasarnya adalah batu pola suara kelas 1 hingga 3. Lagipula, batu pola suara tingkat tinggi seperti itu pada dasarnya akan jatuh ke tangan para sage tingkat tinggi dan digunakan untuk menempas senjata dewa. Mustahil bagi mereka untuk diedarkan ke dunia luar, dan mereka juga tidak bisa diperdagangkan dengan sage lain dengan mudah. Benar, aku memperoleh batu pola suara dalam jumlah besar dari harta karun naga tak terlihat Theodor terakhir kali. Namun, kualitas tertinggi dari batu pola suara itu hanya kelas 5, yang hampir sama dengan batu pola suara di sini. Siaping juga mengingat sejumlah besar batu pola suara yang diperolehnya dari naga tak terlihat Theodor. Nilai mereka hampir sama dengan batu pola suara di sini, dan kebanyakan dari mereka sedikit lebih rendah. Seperti yang diharapkan, datang ke alam rahasia batu suara adalah keputusan yang tepat. Jika dia menggunakan soundstone berkualitas rendah, dia secara alami dapat mengembangkan Bell of Chaos. Masalahnya adalah soundstone tidak sebagus soundstone berkualitas tinggi. Faktanya, potensi evolusi akan jauh lebih lemah. Hanya wilayah terluar saja yang memiliki begitu banyak batu sound rune. Jika aku bisa memasuki wilayah inti, bukankah aku akan mendapatkan lebih banyak lagi batu sound rune bermutu tinggi? Siaping mengusap dagunya, matanya berbinar. Dia telah menjarah cukup banyak 5 sound rune seton berkualitas. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang dia peroleh dari harta karun Theodore, jumlahnya masih cukup besar. Lagi pula, banyak sage yang bisa datang ke wilayah terluar. Setelah jangka waktu yang lama, tidak diketahui berapa banyak sage yang telah dijarah. Sekalipun ada banyak yang melarikan diri, tidak banyak yang tersisa setelah sekian lama. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak sound fein seton dengan kualitas lebih tinggi, dia harus memasuki area inti. Sangat sedikit sage yang bisa mencapai tempat itu, dan pasti akan ada lebih banyak harta karun yang tersembunyi di sana. Bip gelombang-gelombang. Saat itu, suara sistem terdengar, perhatian, tuan rumah. Sebelumnya, ada ledakan niat membunuh yang datang dari kedalaman kehampaan. Tampaknya berdampak buruk pada tuan rumah. Ada musuh kuat yang berniat untuk membunuh tuan rumah. Perhatian, tuan rumah. Apa? Hati siaping tersentak. Seketika, dia menerima sejumlah besar informasi dari sistem di kedalaman lautan kesadarannya. Niat membunuh dan gambaran para malaikat dan rule kuno juga dikirimkan kepadanya. Seperti yang kuduga, bukan hanya enam malaikat yang kutemui tadi. Ada banyak dari mereka di sini, dan bahkan ada malaikat yang telah mencapai alam primordial. Matanya bersinar. Namun, dunia rahasia Sound Pateran Mountain terkenal berbahaya. Dikatakan bahwa peluang untuk bertahan hidup hanya kecil. Apa yang para malaikat ini coba lakukan dengan datang ke alam rahasia gunung pola suara? Terlebih lagi, dari kelihatannya, mereka sepertinya sudah lama tinggal di alam rahasia gunung pola suara, dan mereka sudah mempelajari tempat ini secara menyeluruh. Dia secara naluriah merasa bahwa para malaikat pasti memiliki pemahaman yang baik tentang dunia rahasia gunung pola suara. Mereka bahkan mungkin telah menggali rahasia besar dari dunia rahasia gunung pola suara. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan memobilisasi begitu banyak orang. Saat itu juga, dia merasa sepertinya telah mengetahui rencana para malaikat. Pantas saja para malaikat itu langsung mencoba membunuhku ketika mereka melihatku muncul di alam rahasia gunung pola suara. Mungkinkah mereka mengira kemunculanku akan menjadi penghalang besar bagi rencana para malaikat? Sehingga mereka ingin melenyapkanku. Siaping menyipitkan matanya, dia merasa bahwa dia telah sedikit banyak melihat melalui pikiran para malaikat. Di saat yang sama, dia sangat tertarik dengan rencana mereka. Akan lebih baik lagi jika dia tahu apa rencana para malaikat. Itu akan memungkinkan dia untuk memahami dunia rahasia Sound Pateren Mountain dengan lebih baik. Informasi adalah hal yang cukup penting. Benar? Ada juga guru Lai. Dia benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Dia benar-benar mengikutiku ke dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Apakah dia ingin membunuhku? Tubuh Siaping memancarkan gelombang niat membunuh. Dia bahkan belum mengambil tindakan melawan orang ini, tapi orang ini sudah mulai memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia bahkan merencanakan segala macam skema. Dia harus memikirkan cara untuk membunuh guru Lai. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa banyak lagi masalah yang akan dia timbulkan padanya. Namun, aku akan mengabaikan guru Lai untuk saat ini. Aku harus pergi ke tempat rahasia para malaikat dan melihat apa yang mereka rencanakan. Tubuh Siaping berkelebat. Menurut informasi dari sistem, dia terus menuju ke kedalaman alam rahasia gunung pola suara. Dalam sekejap mata, satu hari satu malam telah berlalu. Karena wilayah rahasia gunung pola suara terlalu besar dan medannya sangat rumit, dia harus menghindari segala macam suara setan misterius. Ia bahkan harus menghindari kejaran malaikat lain. Siaping menyembunyikan tubuhnya dan dengan hati-hati mendekati tempat para malaikat berada. Tempat ini sudah berada di tepi kawasan inti gunung pola suara. Dia tinggal selangkah lagi aku tidak bisa masuk. Setelah tiba di wilayah inti, murid-murid Siaping berkontraksi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penghalang ruang transparan dan kuat telah muncul di sekitar gunung pola suara. Itu dipenuhi dengan formasi pembatasan yang padat, yang tampaknya telah membentuk pertahanan mutlak. Dia merasa bahwa meskipun dia memukul dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menembus penghalang ruang ini. Terlebih lagi, penghalang ini tidak sesederhana formasi pembatasan biasa. Tampaknya mengandung kekuatan pembatasan Tuhan. Itu adalah penghalang Tuhan. Dengan penghalang ruang tak terlihat ini sebagai penghalang, itu seperti wilayah dewa yang tidak bisa disentuh oleh manusia. 2684. Jadi begitu. Siaping merasakan ketangguhan Gats Barrier yang tak berbentuk. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak banyak sage yang tak terkalahkan yang mampu memasuki area inti gunung pola suara selama era yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini tidak hanya berarti bahwa area inti sangatlah berbahaya, tetapi juga karena penghalang dewa yang tidak dapat dilewati oleh para sage biasa. Tanpa penghalang dewa, tidak peduli betapa berbahayanya area inti gunung pola suara, akan selalu ada beberapa sage yang beruntung dan cukup berani untuk menjelajahi situasi di dalam setelah bertahun-tahun. Namun, penghalang seperti itu menghalangi sebagian besar sage untuk menyelidikinya. Bahkan jika beberapa sage yang tak terkalahkan menggunakan metode yang kuat untuk menerobos penghalang dewa, hal ini akan menimbulkan semacam batasan jauh di dalam gunung pola suara, yang akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Di masa lalu, ada beberapa sage tak terkalahkan yang melakukan ini karena mereka kuat. Pada akhirnya, mereka memicu gelombang suara iblis yang mengerikan. Jiwa mereka langsung hancur, dan mereka binasa di tempat ini. Dengan contoh-contoh negatif ini, tidak ada sage yang berani menerobos masuk. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit sage yang bisa memasuki area inti gunung pola suara. Namun, para malaikat belum menyerah. Mereka masih tinggal di area terluar gunung pola suara untuk mempelajari kekuatan penghalang dewa. Apakah mereka mencoba menerobos penghalang secara diam-diam dan memasuki area inti untuk menyelidikinya? Siaping merasa telah menebak apa yang dipikirkan para malaikat. Namun, dia masih harus menyelidiki lebih lanjut. Apalagi letaknya tidak jauh dari tempat para bidadari berada. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan faselesmas dan segera menyembunyikan sosok dan auranya. Diam-diam, dia berjalan menuju perkemahan para malaikat. Markas para malaikat berada di sebuah gua. Gua itu juga diukir dengan tanda malaikat putih pekat, menyebabkan tempat itu tampak seperti ruang dimensi malaikat. Rune malaikat yang tak terhitung jumlahnya bahkan telah memperkuat ruang ini, menciptakan pertahanan mutlak. Mengandalkan lapisan Rune malaikat yang tak terhitung jumlahnya, para malaikat ini telah melawan gelombang suara iblis yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini, tetapi mereka tidak pernah mampu menembus lapisan pertahanan segel malaikat ini. Menarik. Tampaknya penelitian klan malaikat tentang formasi pembatasan telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Hanya dengan mengandalkan Rune ini, mereka mampu membangun formasi pembatasan yang begitu kuat. Siaping menyipitkan matanya dan langsung takjub. Dia telah melihat banyak formasi yang membatasi, tetapi selain dari formasi yang membatasi dari para dewa, formasi yang membatasi yang dibuat oleh para malaikat ini adalah yang paling tirani. Mereka hampir mencapai puncak para sage, dan tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa melampaui mereka. Memang benar, selain terkenal karena kekuatan tempur dan kegilaannya, ras malaikat juga sangat mahir dalam kekuatan Rune dan batasan. Mereka mampu mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka, dan itulah sebabnya mereka mampu menduduki tempat di alam semesta dengan jumlah mereka yang kecil. Corin juga membuka mulutnya saat ini. Aku semakin penasaran dengan apa yang direncanakan para malaikat ini. Siaping mengusap dagunya. Meskipun Rune dari ras malaikat sangat kuat, namun di bawah mata neraka gagak emasnya, Rune tersebut juga penuh dengan kekurangan. Tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Tentu saja, bahkan jika dia memecahkan formasi terbatas ras malaikat, dia takut para malaikat akan segera menemukannya. Dia datang ke sini untuk menanyakan informasi, dan bukan untuk memulai perang dengan para malaikat. Namun meski begitu, dia masih memiliki Kunpeng Doppelganger. Dengan mengandalkan kekuatan magis dari garis keturunan Kunpeng, dia diam-diam bisa menembus formasi terbatas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan batasan para dewa tidak dapat menahan Kunpeng, apalagi Rune dari formasi pembatas ras malaikat. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, banyak tanda Kunpeng muncul di tubuh Siaping, dan sepertinya dia terbungkus dalam perisai energi biru. Seluruh tubuhnya menyatu ke dalam kehampaan, dan auranya menghilang. Sepertinya dia berada di dunia dimensional. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan seolah-olah dia transparan, dia tiba-tiba menembus formasi pembatas malaikat bagian luar. Suasana hening, dan tidak ada satupun malaikat yang mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan di luar. Oh, sebenarnya ada tiga malaikat kuno yang tinggal di tempat ini. Siaping menyipitkan matanya. Sosoknya tersembunyi di kehampaan, dan dia tidak terdeteksi oleh malaikat kuno. Namun, dia tidak menyangka ketiga malaikat kuno juga akan tinggal di sarang ini, dan mereka tidak keluar. Adapun malaikat kuno lainnya, mereka sepertinya telah dikirim, dan mereka tersebar di mana-mana, berencana untuk membunuhnya. Pada saat ini, ketiga malaikat kuno membentuk segel dengan tangan mereka, dan mereka sepertinya sedang menghitung sesuatu. Di kedalaman kehampaan, tanda malaikat dan kata-kata malaikat yang padat muncul, seolah-olah itu adalah kitab suci malaikat. Setiap kitab suci sepertinya mengandung kekuatan tertinggi untuk menyelamatkan dunia, dan itu menakutkan. Secara tidak jelas, kekuatan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya diuraikan bersama-sama, dan tampaknya membentuk sebuah domain hukum. Seolah-olah penghalang Tuhan telah menembus gunung pola suara, dan terus-menerus membedah. Sebentar lagi, dalam beberapa hari, kita akan mampu memecahkan kekuatan pembatasan dewa di sini, dan memasuki wilayah inti alam mistik gunung pola suara. Salah satu malaikat kuno membuka matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi gembira. Setelah menghabiskan miliaran tahun, kami akhirnya melihat harapan untuk memecahkannya. Ini bagus. Ini tidak menyianyiakan usaha kami. Malaikat primordial lainnya menunjukkan senyuman puas. Jangan merayakannya terlalu dini. Semakin dekat kita dengan kesuksesan, kita harus semakin waspada. Sejak zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tiba-tiba gagal ketika mereka akan sukses. Malaikat kuno yang tersisa menunjukkan kilatan dingin di matanya. Jangan lupa bahwa orang suci kuno dari umat manusia yang membunuh anggota klan kita masih ada di luar sana, dan kita belum menangkapnya. Ia mengingatkan kedua temannya di sampingnya untuk tidak merayakannya terlalu dini. Huff, dia hanyalah orang suci kuno umat manusia. Apa masalahnya? Tidak apa-apa jika anak itu tidak muncul, tapi begitu kita mengetahui keberadaannya, dia pasti sudah mati. Kami pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian, dan dia akan mati tanpa mayat utuh. Salah satu malaikat kuno mencibir. Itu benar. Kami bertiga, malaikat kuno, ada di sini, dan itu cukup untuk menekan semua faktor yang tidak menguntungkan. Orang suci kuno dari umat manusia itu hanyalah penyakit ringan, dan itu tidak layak untuk disebutkan. Kita bisa berhati-hati, tapi tidak perlu untuk membuat keributan karena masalah kecil. Malaikat kuno lainnya mengangguk. Dia sama sekali tidak menganggap serius siaping. Dia merasa tidak apa-apa jika anak itu tidak muncul, tapi jika dia muncul, mereka akan bisa membunuhnya seketika. Ketika siaping, yang bersembunyi di dekatnya, mendengar kata-kata ini, dia berkedip dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa mendengar para malaikat mendiskusikan cara membunuhnya adalah pengalaman yang sangat aneh. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi para malaikat kuno ini jika mereka tahu bahwa dia bersembunyi di dekatnya. 2685. Tetapi apa sebenarnya yang ada di alam rahasia gunung pola suara ini? Sebenarnya layak bagi kita untuk menghabiskan ratusan juta tahun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memasukinya. Salah satu malaikat purba bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, kita sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Tidak perlu merahasiakan ini. Malaikat primordial lain ikut berbicara. Mereka semua melihat malaikat primordial yang tersisa dengan tanda emas di antara alisnya. Malaikat purba ini adalah pemimpin sebenarnya dari kelompok malaikat ini dan bertanggung jawab atas misi ini. Rahasia utama misi ini ada di tangan malaikat purba ini. Meskipun mereka sangat setia kepada Tuhan mereka dan akan menyelesaikan tugas apapun dengan setia, semua bentuk kehidupan merasa penasaran. Mereka juga ingin tahu untuk apa mereka bekerja keras selama ini. Siaping, yang bersembunyi di kegelapan, menajamkan telinganya. Dia juga sangat penasaran dengan hal ini. Baiklah. Mendengar ini, malaikat primordial emas memikirkannya dan berkata, karena misinya akan segera berakhir, tidak ada salahnya memberitahumu sekarang. Cepat atau lambat kamu akan tahu arti sebenarnya dari ini. Faktanya, ada senjata ilahi yang tersimpan di inti pesawat rahasia ini. Itu berasal dari dewa perang di alam semesta sebelumnya, dan senjata ilahi ini disebut Warhon. Ekspresinya sungguh-sungguh. Pejuang, apa gunanya senjata ilahi ini? Mendengar ini, mata kedua malaikat purba berbinar. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mengetahui rahasia utama masalah ini. Tentu saja berguna. Bahkan di alam semesta sebelumnya, era para dewa, senjata dewa ini adalah senjata dewa yang relatif kuat. Dan dewa perang adalah dewa yang terkenal dan kuat. Malaikat primordial emas berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa Warhon ini memiliki kekuatan penghancur yang tak terbatas. Ia dapat menimbulkan badai, banjir, pembantaian, dan bencana. Sekali diledakkan, ia melambangkan kehancuran dunia. Yang Anda tahu hanyalah bahwa bidang rahasia Sound Pateren Mountain terus-menerus meniupkan gelombang suara setan. Hanya suara iblis ini saja sudah cukup untuk membunuh seorang sage yang kuat. Namun, tahukah Anda kalau suara setan ini hanyalah suara yang dikeluarkan Warhon saat sedang tidur? Suara ini saja sudah cukup untuk menjadikan pesawat rahasia ini salah satu dari sepuluh pesawat rahasia paling berbahaya di benua hitam kuning. Apa? Ketika kedua malaikat primordial mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat mendengar rahasia yang begitu menggemparkan. Pembentukan alam mistik gunung pola suara sebenarnya berkaitan erat dengan artefak dewa. Terlebih lagi, hanya sedikit kekuatan artefak dewa yang cukup untuk mengubah pesawat rahasia ini menjadi tanah keputusasaan. Bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya artefak dewa itu pada puncaknya. Jika klan malaikat bisa mendapatkan artefak ini, bukankah kekuatan seluruh klan malaikat akan meningkat beberapa level. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa klan malaikat rela menghabiskan miliaran tahun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan formasi pembatas alam rahasia gunung pola suara dan memasukinya. Itu semua karena senjata ilahi, warhon, di dalamnya. Tetapi bagaimana kamu mengetahui rahasia ini? Kedua malaikat primordial bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak makhluk hidup di alam semesta yang mengetahui tentang pesawat rahasia semacam itu. Namun, malaikat emas purba kebetulan mengetahuinya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu adalah hal yang sangat aneh. Tentu saja Tuhan memberitahuku. Malaikat primordial emas berkata tanpa basa-basi. Jadi begitu. Mendengar kata-kata ini, kedua malaikat primordial hanya bisa menganggup menyadari. Karena di dalam hati mereka, Tuhan adalah maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Karena Tuhan mengetahui hal ini, tidak ada keraguan mengenai hal itu. Yang mulia, siaping mengedipkan matanya. Sejujurnya, dia sangat penasaran dengan apa yang disebut Tuhan. Dia sebenarnya bisa menjadi penguasa klan malaikat. Terlebih lagi, bahkan di era primordial, ketika iblis dari abis menyerbu alam semesta modern, Tuhan ini tidak pernah muncul. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat keberadaan bernama Tuhan ini. Bahkan ada yang menduga bahwa Tuhan ini tidak ada sama sekali dan hanya khayalan para malaikat. Namun, para malaikat sangat mempercayainya. Namun, alam mistik Gunung Pola Suara ini secara alami tidak hanya memiliki penghuni senjata ilahi. Dikatakan bahwa tempat ini dulunya adalah istana Dewa Perang. Oleh karena itu, wilayah inti dari alam mistik Gunung Pola Suara memiliki formasi pembatas yang begitu kuat dan metode pertahanan yang begitu kuat. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan kesulitan untuk memaksa masuk. Malaikat emas purba melanjutkan. Tidak mungkin. Dengan kata lain, wilayah inti alam mistik Gunung Pola Suara mungkin tidak hanya memiliki Divine Way upon Warhon, namun juga harta karun lain yang ditinggalkan oleh Dewa Perang. Mungkinkah ada warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Perang? Dua malaikat primordial lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka segera mengerti apa maksud malaikat emas purba. Mata mereka langsung bersinar seperti bola lampu. Iya, kalau begitu kamu harus mengerti mengapa klan malaikat bertekad untuk mendapatkan tempat ini. Kami pasti tidak akan membiarkan klan lain mendapatkannya. Masalah ini menyangkut masa depan klan malaikat. Kami tidak boleh kehilangannya. Dia, malaikat emas purba berkata dengan sungguh-sungguh. Kami mengerti, selain klan malaikat, tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan harta karun alam mistik Gunung Pola Suara. Siapapun yang berani ikut campur akan menjadi musuh abadi klan malaikat. Kedua malaikat primordial itu segera berkata dengan aura pembunuh. Mereka secara alami mengetahui keseriusan masalah ini. Para malaikat telah merencanakan rencana ini selama jutaan era. Bagaimana mereka bisa membiarkannya dihancurkan pada saat kritis seperti ini? Jika benar-benar hancur, mereka bahkan akan tega membunuh dan memusnahkan klan malaikat. Sangat disayangkan bahwa orang suci klan malaikat yang tak terkalahkan tidak dapat bertindak sesuka hati. Jika tidak, itu pasti akan menarik perhatian patriar klan manusia atau malaikat tak terkalahkan dari klan lain. Pada saat itu, di bawah pengawasan ketat banyak klan, klan malaikat tidak akan bisa bertindak dengan mudah. Oleh karena itu, hanya malaikat primordial yang bisa bertindak. Ini adalah kandidat yang paling cocok. Malaikat emas purba berkata dengan menyesal. Jika malaikat alam tak terkalahkan dari klan malaikat bertindak secara pribadi, itu akan sangat mudah. Sangat disayangkan bahwa realm sains yang tak terkalahkan akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan pasti akan menarik perhatian semua orang. Oleh karena itu, hanya malaikat purba yang merupakan kandidat yang paling cocok. Jadi begitu. Siaping, yang berada di samping, kurang lebih memahami alam mistik Sound Pateran Mountain. Dia tidak menyangka para malaikat menyembunyikan rahasia sebesar itu. Selain itu, alam mistik gunung pola suara juga mengandung harta karun tersebut. Tidak mengherankan jika para malaikat begitu gugup. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan sumber daya. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu tanpa suara. Bahkan ketiga malaikat primordial tidak mengetahui bahwa seseorang telah mengunjungi sarang mereka. 2686. Di tempat tertentu di alam rahasia Sound Pateran Mountain. Pada saat itu, Guru Lai sedang mencari keberadaan Siaping, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Siaping meskipun telah menggunakan semua metode dan ribuan seni dewa. Menariknya, aku telah menggunakan seribu delapan jenis seni pencarian ilahi, tetapi aku masih tidak dapat menemukan jejak bocah ini. Sepertinya tidak ada aura, noda darah, gelombang energi, atau kekuatan hukum yang tertinggal. Bahkan gambaran ruang waktu telah dibengkokkan. Harta macam apa yang dimiliki bocah ini hingga mampu menyembunyikan jejaknya sedemikian rupa. Guru Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Sejujurnya, dia telah menggunakan keterampilan hebat benih iblis hati dao untuk memadatkan benih iblis dan meresapnya ke dalam jiwa para suci. Dari sana, dia telah memperoleh seni terhebat dan seni dewa dari para biksu yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya saat ini tentang kekuatan sihir sebelumnya. Bahkan ilmuwan naga legendaris Titania tidak bisa menandinginya dalam hal pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang suci yang paling mahir dalam seni dewa di seluruh alam semesta. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mencapai tingkat yang melampaui zaman dahulu dan mempesona orang-orang sesamannya. Hampir tidak ada hal yang tidak dia kuasai. Namun, bahkan jika dia mahir dalam banyak seni ilahi dan mengetahui metode pelacakan yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak dapat menemukan jejak siaping. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami kemunduran seperti itu. Sejujurnya, dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak bisa dia lacak, dan kultivasi orang tersebut lebih lemah dari miliknya. Ini membuatnya merasakan tantangan yang bersemangat. Dia merasa ini adalah pertemuan langkah selama bertahun-tahun. Saya khawatir jika saya ingin menemukan bocah itu, saya harus menggunakan pelacakan karma atau pelacakan nasib. Namun, cara seperti itu akan sangat menguras sumber jiwa, dan saya bahkan mungkin akan terkena serangan balik dari hukum karma dan takdir. Guru Lai menyipitkan matanya. Dia sedang mempertimbangkan apakah orang suci Fengdu ini layak untuk menggunakan seni dewa serupa. Bagaimanapun, dia harus berhati-hati dengan harganya. Meskipun dia adalah seorang primordial saint, serangan balik seperti itu masih bisa menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Pada saat ini, sebelum Guru Lai dapat berpikir jernih tentang hal ini, sesosok muncul di depannya. Siapa ini? Dalam sekejap, Guru Lai seperti kucing dengan bulu berdiri tegak. Indera ke-6nya menimbulkan rasa ancaman yang tak tertandingi, dan dia langsung mencapai kondisi di ambang pertempuran. Dia menjadi sangat waspada, dan rambutnya berdiri tegak. Itu karena dia belum pernah sedekat ini dengan orang asing sebelumnya. Biasanya, dia bisa merasakan seseorang yang jaraknya puluhan ribu tahun cahaya darinya. Tidak ada yang bisa sedekat ini dengannya. Tapi sekarang, sebenarnya ada orang asing yang diam-diam mendekatinya, dan dia hanya bisa mendeteksinya ketika jaraknya puluhan meter. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika musuh ini memendam niat buruk terhadapnya dan mencoba membunuhnya, bukankah tamatlah dia? Namun, sebelum dia bisa membalas, sebuah suara yang sangat familiar terdengar, orang suci kuno, sungguh suatu kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah ini takdir? Orang suci Fengdu. Guru Lai, yang hendak menyerang, berhenti dalam sekejap. Pupil matanya berkontraksi saat dia menatap orang yang menyambutnya dengan penuh semangat. Pikirannya sedikit kacau. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan bocah ini, tetapi tiba-tiba, bocah ini muncul tepat di depannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, masalah ini sangatlah aneh. Apa namanya ini? Mungkinkah dia telah mencari sampai ke ujung dunia dan menemukannya tanpa usaha apapun? Namun, dia merasa belum mendapatkan tawaran yang bagus. Dia hanya merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Itu karena Guru Lai telah mengendalikan segalanya sejak dia masih muda. Tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya, dan bahkan takdir pun diatur olehnya. Semuanya berjalan mengikuti arus. Tapi bocah ini benar-benar kecelakaan. Dia benar-benar di luar kendalinya, seolah-olah dia adalah sebuah anomali. Dia benar-benar di luar kendalinya, dan sulit baginya untuk beradaptasi. Dia merasa sangat cemberut, seolah dia sedang dituntun oleh seseorang. Haha, orang suci kuno, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di alam rahasia Gunung Pola Suara. Mungkinkah kamu juga berada di sini untuk menjelajahi alam rahasia Gunung Pola Suara? Aku tidak menyangka kita akan datang menyapa Guru Lai dengan penuh semangat. Ini memang suatu kebetulan. Saya datang ke alam rahasia Gunung Pola Suara secara kebetulan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang suci Fengdu di sini. Ini memang takdir. Sudut mulut Guru Lai bergerak-gerak. Meskipun dia penuh dengan tipu muslihat jahat dan berencana berkomplot melawan Xiaoping, menghadapi sikap yang penuh gairah dan situasi yang aneh, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Lagi pula, seseorang tidak akan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Dia tidak mungkin sembarangan menghadapi orang yang begitu penuh gairah, bukan? Terlebih lagi, dia juga penasaran dengan cara apa yang digunakan bocah ini untuk bisa begitu dekat dengannya. Bahkan peringatan seni dewa di tubuhnya tidak berpengaruh apapun. Ini terlalu aneh. Kalau begitu, apakah kamu ingin datang dan menjelajah bersama? Xiaoping tersenyum tipis dan menyampaikan undangan. Apa? Mendengar ini, secercah cahaya muncul di mata Guru Lai. Dia merasa masalah ini sangat aneh. Mengapa bocah ini berbaik hati mengundangnya? Lagipula, bocah ini pasti punya rahasia untuk pergi ke dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Jika dia tetap di sisinya, bagaimana orang ini bisa melindungi rahasia ini? Mungkinkah dia ingin menggunakan suatu rahasia untuk bertukar pikiran dengannya? Atau apakah bocah ini punya rencana untuk menghadapinya? Sejujurnya, saya memiliki keyakinan untuk mendapatkan harta karun di alam rahasia Sound Pateren Mountain. Hanya saja alam rahasia itu terlalu berbahaya, jadi saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya. Kita bisa berbagi harta dan risikonya. Selanjutnya, kita semua adalah orang suci umat manusia, jadi kita bisa saling menjaga dan mempercayai satu sama lain. Bagaimana menurut Anda, Santo Gu? Tentu saja, jika Seingu masih ada urusan, maka saya tidak akan memaksamu. Siaping berkata dengan sangat tulus. Bocah ini benar-benar punya rahasia. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman lautan kesadaran Guru Lai, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Oh, aku tidak menyangka Santo Feng Du benar-benar mengetahui rahasia alam rahasia gunung pola suara. Terlebih lagi, dia bahkan berinisiatif mengundangku, jadi bagaimana aku bisa menolaknya. Sejujurnya, dia tahu kalau kemunculan tiba-tiba bocah ini pasti punya rencana. Namun, siapa dia? Dia adalah Guru Lai, seorang suci tak terkalahkan yang telah menguasai jutaan seni dewa dan teknik rahasia. Dia berpengetahuan luas, jadi siapa yang bisa menentangnya. Dia berani karena keahliannya, jadi meskipun bocah ini punya rencana, dia akan bisa menghadapinya dengan mudah. Lagi pula, di bawah kekuasaan absolut, skema apapun akan menggelikan dan ilusi. Dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan bocah ini dan mengambil kesempatan untuk mencari tahu rahasianya. Bagus sekali. Dengan bantuan Seinggu, perjalanan ini pasti akan sangat mudah. Kata Xia Ping. 2687. Suara mendesing. Pada saat ini, Guru Lai dan Xia Ping, yang masing-masing memiliki motif tersembunyi, pindah bersama. Mereka menuju inti Sound Pateran Mountain dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya tidak menyangka kecepatan Seingfenggu begitu cepat, saya benar-benar terkesan. Guru Lai sedikit heran, dia adalah orang suci kuno dan mahir dalam semua jenis seni dewa kecepatan. Meski ini bukan kecepatan tercepatnya, bocah di depannya masih bisa menyusulnya. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah seorang Seing Kuno, yang levelnya lebih rendah darinya. Jika bocah ini maju menjadi orang suci kuno, bukankah dia akan bisa naik ke surga? Kau menyanjungku, aku hanya sedikit mahir dalam seni dewa kecepatan. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seorang suci kuno? Jika seorang suci kuno mengeksekusi kekuatan penuhnya, aku mungkin bahkan tidak akan bisa melihat bayangannya. Menurutku bahwa orang suci kuno itu tidak melakukan kecepatan ekstrimnya untuk melindungiku. Siaping berkata dengan rendah hati. He he, seolah-olah aku akan mempercayaimu. Guru Lai mencibir dalam hatinya. Kecepatan yang dia lakukan barusan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang suci kuno biasa. Bahkan orang suci kuno biasa pun mungkin tidak bisa menandinginya, tapi bocah nakal ini melakukannya dengan mudah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tentu saja, dia tidak akan berselisih dengan Siaping saat ini. Cukup baginya untuk berhenti pada saat yang tepat. Benar, Santo Fengdu berkata bahwa dia menemukan rahasia gunung pola suara. Saya ingin tahu apa itu, bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Mata Guru Lai berkedip saat dia ingin menyelidiki apa yang diketahui Siaping. Tentang ini, aku sebenarnya menemukan cara untuk memasuki wilayah inti gunung pola suara. Siaping berkata dengan santai. Apa? Secercah cahaya muncul di mata Guru Lai. Wilayah inti dari dunia rahasia gunung pola suara ini dikelilingi oleh batasan dewa yang sangat besar. Bahkan para santa kuno tidak dapat menghancurkan formasi batasan di dalamnya. Jika orang suci yang tak terkalahkan menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa menghancurkannya. Masalahnya, keributan itu akan terlalu besar dan mungkin akan memicu tabu di dalam, sehingga menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, kawasan inti gunung pola suara masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Saya tidak menyangka Saint Feng Du benar-benar menemukan cara untuk memasuki wilayah inti. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia sangat akrab dengan wilayah rahasia Sound Pateren Mountain. Oh, aku tidak mengira kalau orang suci kuno itu tahu banyak tentang gunung pola suara. Aku minta maaf karena sikapku yang kurang sopan. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka Guru Lai begitu akrab dengan tempat ini. Bukan apa-apa, aku hanya sesekali melakukan penelitian. Namun, aku tidak pernah menyangka petapa Feng Du benar-benar menemukan cara untuk memasuki wilayah inti gunung pola suara. Aku penasaran metode apa ini. Guru Lai tersenyum. Sejujurnya, dia bukanlah orang suci terpintar di seluruh alam semesta, tapi dia jelas merupakan salah satu orang suci yang paling berpengetahuan dan mengetahui paling banyak rahasia. Dia hidup dari era primordial hingga sekarang. Dia telah berinkarnasi selama beberapa generasi dan memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh alam semesta. Dia tahu sebagian besar rahasianya. Hanya beberapa rahasia utama alam semesta yang tidak diketahuinya. Misalnya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki wilayah inti alam rahasia gunung pola suara sejak zaman kuno. Dia tidak punya cara untuk mengetahui rahasia di dalamnya. Namun, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sebagian besar intelijen. Oleh karena itu, dia sangat ingin tahu tentang bagaimana siaping mengetahui rahasia alam mistik gunung pola suara. Bahkan dia tidak tahu bagaimana sage muda mengetahui hal itu. Ini adalah rahasia. Jika saatnya tiba, sage kuno akan mengetahuinya. Siaping tersenyum. Rahasiakan pantatku. Mendengar ini, guru lay sangat marah hingga dia hampir ingin mencekik ini sampai mati. Hal ini membuat hatinya gatal. Lagi pula, hal favoritnya dalam hidup adalah menyelidiki rahasia-rahasia yang tidak diketahui siapapun. Sekarang, bocah nakal ini sebenarnya mengatakan itu rahasia. Bukankah ini menanyakan kehidupan lamanya? Namun, dia tetap menahannya. Dia telah hidup begitu lama bukan hanya karena dia cukup kuat, tetapi juga karena dia memiliki daya tahan dan kesabaran yang cukup. Sebuah rencana bisa bertahan selama berjuta-juta zaman, menyembunyikan identitasnya dan menghilang kelautan manusia, membuat banyak nyawa melupakannya, semuanya demi kesuksesan sesaat. Orang bisa membayangkan bahwa kesabarannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang suci biasa. Begitu. Kalau begitu, aku akan menunggu saat rahasianya terungkap. Guru Lay masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Keduanya berlari kencang di bawah pimpinan siaping. Setelah seharian trekking, perlahan-lahan mereka mendekati perkemahan para bidadari. Ledakan gelombang. Saat ini, ketika mereka sudah dekat dengan perkemahan para malaikat, para malaikat didekatnya sepertinya merasakan sesuatu. Karena ini adalah momen paling krusial dalam rencana mereka, saraf mereka tegang hingga ekstrim, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Sekarang, mereka benar-benar merasakan dua aura asing mendekati perkemahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika terjadi kecelakaan pada momen genting ini, seluruh ras malaikat akan menderita kerugian besar. Itu akan menyebabkan usaha mereka selama jutaan era hancur dalam sekejap. Tidak ada malaikat yang dapat menoleransi kecelakaan seperti itu. Wuss! Dalam sekejap, puluhan hingga ratusan malaikat kuno turun dari kehampaan, memancarkan cahaya suci. Dalam waktu beberapa saat, mereka menutupi daerah sekitarnya dan memblokir siaping dan guru lai. Malaikat kuno dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajah mereka menunjukkan tatapan tidak ramah. Apa? Guru lai juga heran, meskipun dia merasakan mungkin ada bahaya besar di area ini, dia tidak merasakan bahaya apapun di tempat ini. Ini sebenarnya sesuatu yang diharapkan. Bagaimanapun juga, ini adalah perkemahan para malaikat yang telah beroperasi selama jutaan era. Mereka telah menyiapkan formasi pembatasan ras malaikat untuk menutup kekosongan dan menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika seorang saint yang tak terkalahkan melewati tempat ini, dia tidak akan bisa menemukan jejak mereka. Hanya orang aneh seperti siaping yang bisa menemukan beberapa petunjuk. Para wali lainnya juga akan kesulitan menemukan jejak para malaikat. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, tidak ada orang suci yang mengetahui bahwa para malaikat benar-benar mendirikan kemah di tempat ini. Mereka telah merencanakannya sejak lama dan menyiapkan rencana seperti itu. Orang suci ras manusia terkutuk. Tidak kusangka dia benar-benar akan datang ke wilayah kita. Yang satu adalah orang suci kuno, dan yang lainnya adalah orang suci yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebenarnya ada dua orang suci manusia. Tolong laporkan. Bukankah hanya ada satu? Mengapa ada yang kedua? Hanya dapat dikatakan bahwa ada kesalahan dalam informasi. Ini juga sangat normal. Rune ras malaikat kita tidak dapat menjamin keakuratan informasinya. Musuh mungkin menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan informasi tersebut. Jadi begitulah. Ini masuk akal. Sepertinya orang yang membunuh enam malaikat kuno dari ras malaikat kita adalah orang suci dari umat manusia. Memang benar, seorang suci kuno manusia mampu membunuh enam dari kami para malaikat kuno. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Jika ada seorang suci abadi yang bersembunyi di ruang hampa dan melancarkan serangan diam-diam, membuat enam malaikat kuno lengah, ini mungkin saja terjadi. Dijelaskan dengan jelas. Orang suci manusia yang tercela, kamu benar-benar berani membunuh orang-orang dari ras malaikatku. Kejahatan ini pantas dihukum mati. Malaikat kuno mengeluarkan niat membunuh yang kuat saat mereka menatap Siaping dan Guru Lai dengan ekspresi tidak ramah. 2688 Melihat para malaikat ini muncul, ekspresi Guru Lai berubah suram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah terlibat dengan Santo Fengdu. Dia juga mengingat aura pertarungan yang dia rasakan sebelumnya. Dia memperkirakan bocah nakal ini telah membunuh enam malaikat kuno, dan akibatnya, para malaikat ini datang untuk membalas dendam. Mungkinkah ini menariknya dengan harapan dia bisa membantunya memblokir bencana? Kenyataannya, bajingan ini bahkan tidak mengetahui dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Apakah dia hanya membuatnya takut? Namun, sebelum Guru Lai bisa mengatakan apapun, siaping berdiri. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Enam malaikat kuno dibunuh oleh saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Sage Kuno. Jika Anda ingin membalas dendam, datang dan temukan saya. Jangan melibatkan orang tak bersalah lainnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang benar, menunjukkan bahwa dia lah yang telah membunuh enam malaikat kuno dan itu tidak ada hubungannya dengan Guru Lai atau siapapun. Sage Kuno, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok malaikat ini di sini. Awalnya aku ingin mengajakmu mencari harta karun, tapi sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Jika kamu tidak mau untuk terlibat dalam kekacauan ini, kamu boleh pergi sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Siaping berkata pada Guru Lai dengan ekspresi minta maaf. Apa? Mendengar ini, Guru Lai sedikit tercengang. Mungkinkah dia salah menyalahkan bocah ini? Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya adalah sebuah kecelakaan, dan dia hanyalah korban yang tidak bersalah. Namun, sebelum Guru Lai dapat mengatakan apapun, seorang malaikat kuno berteriak dengan marah. Apa yang Anda maksud dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri? Berhentilah meniup terompet Anda sendiri. Anda ingin membunuh enam malaikat kuno dari ras malaikat kita pada saat yang bersamaan. Waktu, dengan sedikit kekuatanmu itu, berhentilah meniup terompetmu sendiri. Kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan itu, namun kamu ingin berpura-pura menjadi orang lain. Apakah kamu pikir kami akan mempercayai omong kosongmu? Dia tidak percaya satu katapun dari Siaping. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu semua tidak masuk akal. Itulah enam malaikat kuno dari klan malaikat. Bagaimana mungkin orang suci primordial manusia dengan level yang sama bisa membunuh enam malaikat kuno dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, di antara orang bijak dengan peringkat yang sama, malaikat lebih kuat daripada orang bijak dengan peringkat yang sama, namun bocah ini mengatakan hal yang tidak masuk akal, mengatakan bahwa dia telah membunuh mereka semua sendirian. Dia sangat tidak tahu malu dan dengan sengaja meniup terompetnya sendiri. Tapi, seolah-olah ras malaikat adalah sampah yang mudah dibunuh oleh orang bijak dengan peringkat yang sama. Jika masalah ini menyebar, apakah wajah klan malaikat mereka masih tersisa? Bukankah para sage dari ras lain akan berpikir bahwa sage dari ras malaikat adalah orang lemah yang bahkan tidak bisa mengalahkan sage manusia dengan level yang sama? Tanpa diragukan lagi, masalah ini pasti dilakukan oleh sage kuno. Hanya sage kuno yang tercela dan tidak tahu malu ini yang bisa secara diam-diam melancarkan serangan diam-diam dan membunuh enam malaikat kuno pada saat yang bersamaan. Dan anak ini hanyalah umpan, kambing hitam. Apa maksudmu dengan menyanjung dirimu sendiri? Apa kamu tidak tahu kekuatan klan malaikatmu? Anda tidak tahu. Semuanya palsu. Apakah sulit bagi saya untuk melawan enam dari mereka? Biarpun aku bertarung melawan seratus orang sendirian, itu tetap saja mudah. Teriak Xiaoping, memandang sekelompok malaikat dengan jijik. F-Asterisk King Human Rache Sein. Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak mengatakannya sekali lagi? Siapa yang palsu? Malaikat kuno segera mengamuk. Paru-parunya hampir meledak karena kemarahan atas kata-kata Xiaoping. Wajahnya memerah. Kamu ingin bertarung melawan seratus orang sendirian? Itu tidak mungkin bahkan dalam mimpimu. Teruslah menyombongkan diri. Aku bisa menghancurkan lusinan manusia sage sepertimu hanya dengan satu tangan. Tahukah kamu? Brat, kamu sangat setia pada petapa kuno itu. Apakah dia ayahmu? Kenapa kamu begitu protektif padanya? Sejujurnya, tidak peduli siapa yang membunuh petapa ras malaikat kita hari ini. Selama mereka datang ke tempat ini, mereka semua akan mati tanpa kecuali. Itu benar. Kalian berdua pastilah kaki tangan. Masalah ini pasti berkaitan erat dengan kalian berdua. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Apa menurutmu kami tidak bisa membunuh petapa kuno itu hanya karena kamu adalah kambing hitamnya? Hari ini, tidak peduli seberapa fasinya kata-katamu, kalian semua akan mati. Tentu saja, jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak bersalah, kamu dapat menyerah dan dibawa kembali ke perkemahan ras malaikat. Di bawah penghakiman Tuhan, jika kamu tidak bersalah, kamu dapat hidup. Jika kamu bersalah, kamu akan mati. Tentukan pilihanmu. Malaikat kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Domein cahaya suci mereka menyatu dan menyelimuti sekeliling, mencakup radius ribuan tahun cahaya, menampilkan kekuatan domein tirani. Ini, guru lai tercengang, mengapa semakin banyak dia berkata, semakin dia dianggap sebagai kaki tangan bocah ini. Baru saja, dia masih bisa memutuskan hubungan itu dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain. Namun sekarang, dengan mulut besar Santo Fengdu, dia telah menjadi dalang dan orang yang harus dibunuh. Lelucon macam apa ini? Apakah ada penjelasan seperti itu? Ini hanya menyeberburuk keadaan. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa niat membunuh dari banyak malaikat kuno terkonsentrasi padanya. Di sisi lain, niat membunuh Saint Fengdu jarang terjadi. Ini berarti kelompok malaikat mengira di ala pelaku utama dan Santo Fengdu adalah kambing hitamnya. Ketika dia memikirkan hal ini, keluhan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah bencana yang tidak patut terjadi karena dia tidak membunuh kelompok malaikat. dan tinggal bersama Fengdu. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai kaki tangan? Aku bisa melihat ambisi kalian para malaikat. Jika kalian ingin melakukan kejahatan pada seseorang, kalian selalu bisa mencari alasan. Namun, tidak akan mudah bagi kalian untuk membunuh kami. Jangan tertipu oleh jumlah orang yang Anda miliki. Kami juga memiliki Arcai Krilem Sein di sini. Membunuh Anda sekelompok sampah hanya dalam hitungan menit. Baru saja, enam orang meninggal, dan sekarang seratus orang telah meninggal. Apakah Anda mengerti? Siaping mencibir dan memandang kelompok malaikat kuno dengan jijik. Apakah begitu? Anda ingin membunuh seratus? Untuk apa kamu menganggap kami? Dengan ledakan, kehampaan terbelah dan tiga orang suci alam kuno berjalan keluar dari kedalaman kehampaan. Mereka adalah tiga orang yang muncul di sarang lama ras malaikat. Mereka telah menerima informasi dari bawahan mereka bahwa dua manusia suci telah ditemukan, jadi mereka segera menghentikan semua yang mereka lakukan dan menerobos kekosongan untuk bergegas. Begitu mereka tiba, mereka mendengar bahwa manusia suci ini sangat sombong dan ingin membunuh seratus orang suci alam kuno. Ini hanyalah menyodok sarang lebah dari ras malaikat. Siapa yang bisa mentolerir hal sombong seperti itu? Tidak peduli seberapa baik emosi mereka, mereka tidak dapat mentolerir hal seperti itu. Tiga malaikat di puncak era primordial menatap Siaping dan Guru Lai dengan niat membunuh yang melonjak. Wilayah dunia yang mengerikan menyelimuti sekeliling, menutupi setiap sudut kehampaan. Ini akan sedikit merepotkan. Guru Lai menyipitkan matanya. Ketika seratus orang suci alam kuno muncul, dia masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Tapi sekarang, tiga orang suci alam kuno tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka jauh melampaui mereka yang berada di alam yang sama. Mereka adalah musuh yang luar biasa kuat. Wajahnya berubah sedikit hijau, dan dia berharap bisa mencekik Siaping sampai mati. Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak musuh yang kuat? 2689 Pahlawan macam apa yang ingin kamu intimidasi dengan angka? Jika kamu punya nyali, lawan kami satu lawan satu. Hanya dengan begitu kami akan diyakinkan. Melihat kemunculan ketiga malaikat kuno tersebut, Siaping berteriak, menyatakan bahwa pihaknya ingin bertarung satu lawan satu. Hanya dengan begitu, pertarungan akan menjadi pertarungan yang adil. Kalau tidak, dia tidak akan yakin. Bertarung satu lawan satu. Mendengar ini, salah satu malaikat zaman dahulu tertawa. Menurutmu ini apa? Apa kamu sedang bermain-main? Ini adalah perang antar ras, jadi tentu saja kita melakukan intimidasi dengan angka. Apakah kita akan membicarakan keadilan dengan kalian? Apakah Anda mencoba membuat kami tertawa? Kamu sungguh terlalu naif, apakah kamu belum lulus TK? Kamu masih mengatakan bahwa kamu akan diyakinkan. Meyakinkan saya? Jadi bagaimana jika Anda tidak yakin? Kami akan menindas Anda dengan angka. Jika kamu punya nyali, datang dan gigit aku. Malaikat kuno lainnya langsung terhibur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang suci mengatakan bahwa dia hanya akan yakin jika dia bertarung satu lawan satu. Apakah ras malaikat mereka perlu melihat apakah pihak lain yakin atau tidak? Jika mereka tidak yakin, mereka bisa saja membunuh mereka. Lalu bagaimana jika mereka tidak yakin apa yang bisa mereka lakukan pada rambut mereka? Orang suci manusia ini hanyalah seorang idiot. Dia bahkan tidak tahu situasi saat ini. Sudut mulut guru Lai bergerak-gerak. Mungkinkah dia melebih-lebihkan bocah ini? Mungkinkah kecerdasan orang ini tidak memenuhi standar? Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Sialan! Orang suci kuno, kelompok malaikat ini terlalu tercelah. Mereka menindas kita dengan jumlah. Tepat pada saat ini, siaping diam-diam mengirimkan suaranya, tunggu di sini dulu. Saya akan kembali ke kota Suanhuang ras manusia terlebih dahulu dan mengirim pesan. Saya akan memimpin sekelompok besar orang untuk memusnahkan mereka. Tunda mereka untuk sementara waktu, aku akan bergerak dulu. Jangan khawatir, saya akan segera mengembalikan bala bantuan. Saat itu, kelompok malaikat ini pasti sudah mati. Apa? Mendengar ini, guru Lai langsung tercengang. Berangkat dulu dan kembali ke kota Suanhuang untuk membawa bala bantuan. Meninggalkan dia di sini untuk memblokir semua malaikat. Lelucon macam apa ini? Bukankah ini jelas-jelas memintanya untuk tinggal di sini sampai mati? Siapa yang setuju dengan hal konyol seperti itu? Apakah mereka benar-benar mengira dia? Guru Lai, idiot. Suara mendesing. Tapi sebelum Guru Lai bisa mengatakan apapun, tubuh siaping melintas saat dia mengeksekusi seni Dewa Kunpeng. Seluruh tubuhnya ditutupi tanda Kunpeng, dan dia diam-diam menyatu dengan ruang ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat bahkan Guru Lai dan malaikat lainnya tidak bisa bereaksi. Lagipula, kecepatan Kunpeng yang legendaris itu tidak palsu. Ia dikenal sebagai makhluk tercepat di alam semesta sebelumnya. Meskipun itu belum mencapai puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sein biasa. Terlebih lagi, di antara orang-orang kudus, sia dari sia siaping tidak termasuk di dalamnya. Bagaimana reaksi mereka? Pada saat mereka menemukannya, sosok siaping sudah menghilang dari tempat ini. Dia sepertinya telah berubah menjadi wujud asli Kunpeng, dan dalam sekejap, dia berada puluhan ribu tahun cahaya jauhnya. Dari salah satu Malaikat Purba tercengang. Dia menemukan bahwa dalam sekejap mata, orang suci primordial yang arogan dan lalim, yang berteriak-teriak untuk memukuli seratus Malaikat Primordial mereka, telah menghilang. Bahkan dengan kesadaran Malaikat Kuno, dia tidak dapat merasakan keberadaan orang suci kuno umat manusia. Dia menghilang dalam sekejap dan tidak dapat ditemukan. Malaikat Purba lainnya segera mengumpat, sudah kubilang manusia tidak bisa dipercaya. Kata-kata mereka seperti kentut, tapi kalian semua dengan bodohnya tertipu olehnya. Ekspresi Malaikat Emas Kuno itu jelek. Dia telah menatap siaping tapi dia masih membiarkannya melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat bahkan dia tidak bisa bereaksi. Dia masih tidak menyerah dan menggunakan kesadarannya untuk mencari ruang ke segala arah, mencoba menemukan jejak apapun. Namun dia tetap tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah dia menguap ke udara. Ia tidak menyerah. Ia mengedarkan divine sensenya dan mencari ruang waktu ke segala arah, mencoba menemukan petunjuk apapun, namun tetap tidak berhasil. Seolah-olah itu menguap ke udara tipis. Untungnya masih ada orang suci kuno dan dia adalah pelaku utamanya. Orang yang lolos hanyalah antek kecil. Pada saat ini, Malaikat Kuno menatap Guru Lai dengan mata tidak ramah. Sekarang orang suci kuno itu telah melarikan diri, dia pasti tidak bisa membiarkan orang suci kuno ini pergi. Pada saat ini, seorang Malaikat Kuno menatap Guru Lai dengan mata pembunuh. Sekarang orang suci kuno telah melarikan diri, mereka pasti tidak bisa membiarkan orang suci kuno ini pergi. Jika dua orang suci manusia lolos dari pandangan mereka, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan Ras Malaikat. Tuhan akan berpikir bahwa mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik dan menyalahkan mereka. Benar, orang suci kuno itu telah melarikan diri, tetapi orang suci kuno yang membunuh rakyat kita belum. Ini adalah kekayaan besar di tengah kemalangan. Kita harus mengawasinya dan tidak membiarkan dia menghilang bersama pembohong tak tahu malu itu. Orang suci kuno lainnya mengertakkan gigi. Jangan khawatir, aku telah mengunci aura orang suci kuno ini. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, pengepungan kita. Malaikat emas kuno itu sangat marah. Matanya sangat ganas. Guru Lai terdiam beberapa saat sebelum berkata, ini, jika aku mengatakan bahwa aku tidak pernah membunuh Malaikat dan itu semua dilakukan oleh bocah itu, maukah kamu mempercayaiku? Percayalah pada kepalamu. Jika kamu punya nyali, biarkan aku menusukmu sekali dan aku akan mempercayaimu. Malaikat kuno mengutuk, merasa sangat marah. Baru saja, mereka ceroboh, mempercayai omong kosong manusia itu, dan itulah sebabnya orang suci kuno itu bisa melarikan diri. Kulit orang suci kuno ini lebih tebal dari tembok kota. Ia masih berani bertanya apakah mereka percaya atau tidak. Apakah dia benar-benar mengira Malaikat itu bodoh? Setelah ditipu sekali, apakah mereka akan ditipu untuk kedua kalinya? Manusia, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Membunuh Malaikat dari ras Malaikat kita adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bahkan jika nenek moyang lama umat manusia datang, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Malaikat emas kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, tanpa menunggu Guru Lai mengatakan apapun, wilayah para Malaikat ini segera menyatu. Dalam sekejap, domen cahaya suci yang besar meletus. Cahaya suci yang ada di mana-mana menyelimuti radius 200 ribu tahun cahaya. Di bawah domen cahaya suci ini, badai kehampaan terjadi. Itu menembus segalanya dan menutup kekosongan. Tidak ada satupun orang suci yang berpikir untuk melintasi ruang hampa di bawah wilayah cahaya suci. Jika mereka tidak dapat menembus batasan domen cahaya suci, mereka akan ditekan di dalam sangkar cahaya suci. Santo Fengdu, aku akan mengingatmu. Kamu benar-benar berani membuat rencana melawanku, Guru Lai. Setelah bertahun-tahun, kamulah yang pertama. Jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hanya kamu menunggu. Guru Lai menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa sangat cemberut saat ini. Dia telah menderita bencana yang tidak patut tanpa alasan dan bahkan digunakan sebagai tameng oleh bocah tak tahu malu ini, ditipu. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu setelah hidup bertahun-tahun. Ini membuatnya sangat marah. Jika Santo Fengdu, wanita jalang itu, muncul di sini lagi, dia pasti akan mencabik-cabik bocah ini menjadi jutaan keping. Namun, dia masih harus menghadapi para malaikat yang marah ini terlebih dahulu. Dia harus melarikan diri dari tangan mereka, kalau tidak segalanya akan sia-sia. 2690 Manusia bodoh, segera pergi dan mati. Mati di bawah penghakiman cahaya suci. Ketiga malaikat kuno itu berteriak dengan marah. Mereka mengedarkan hukum dunia di dalam tubuh mereka, dan wilayah dunia yang menakutkan diproyeksikan ke bawah untuk menekan ruang waktu ke segala arah. Ratusan malaikat kuno lainnya tidak bergerak. Mereka tersebar di mana-mana dan tampaknya membentuk formasi malaikat yang sangat besar, memberi ketiga malaikat kuno pasokan energi malaikat yang tak ada habisnya. Hal ini juga meningkatkan kekuatan ketiga malaikat kuno, jauh melebihi kekuatan orang suci kuno biasa. Sekelompok orang bodoh, kamu telah menemukan orang yang salah untuk membalas dendam. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang akan kamu lawan. Kilatan dingin muncul di mata guru Lai, dan simbol swastika muncul di kedalaman pupilnya. Seolah-olah banyak dunia yang diproyeksikan tercetak di kedalaman pupilnya, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Pemahamannya tentang hukum dan penggunaan seni dewa hampir mencapai puncak alam semesta. Malaikat kuno ini tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Baginya, para malaikat zaman dahulu ini hanyalah anak-anak. Ketika dia menjelajahi alam semesta, para malaikat purba ini bahkan belum lahir. Memediasi penciptaan, membalikan yin dan yang. Keluarlah, dunia cermin, semuanya terbalik. Guru Lai meraih dengan tangannya. Dalam sekejap, domain dunia yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Ini adalah dunia cermin, dan mereplikasi segala sesuatu di dunia nyata. Hampir persis sama, termasuk sumber hukum alam semesta. Namun, dia adalah pencipta dunia cermin ini, dan segalanya terserah padanya. Jika musuh jatuh ke dunia cermin, mereka akan seperti kura-kura di dalam toples, tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Riak muncul di kehampaan ke segala arah, dan domain dunia cermin besar langsung menyelimuti kelompok malaikat, diam-diam menyerang ruang waktu di sekitarnya. Domain dunia cermin ini seperti binatang buas menakutkan yang diam-diam melahap sekelompok malaikat, perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan. Setelah selesai melahap, para malaikat ini akan dicerna sepenuhnya. Pada saat ini, bagian tengah alis malaikat emas bersinar terang. Seolah-olah keinginan yang menakutkan dan besar telah muncul dari dalam dahinya. Tampaknya ia merasakan bahaya besar dan memperingatkan malaikat emas kuno. Dengan suara retak, mirror world domain sepertinya hancur oleh kemauan yang menakutkan ini, seperti pecahan kaca. Dalam sekejap, malaikat emas kuno terbangun dengan kaget. Manusia terkutuk, kamu sebenarnya ingin menipu kami. Serang, aktifkan tombak penghakiman dan kejar santo manusia ini. Semua makhluk yang melawan tuannya akan binasa. Malaikat primordial emas itu berteriak dan segera mengeluarkan artefak suci yang tiada taranya. Itu adalah tombak emas yang diukir dengan tanda malaikat yang padat. Tampaknya dipenuhi dengan aura kehancuran. Begitu muncul, ia mengeluarkan aura menakutkan yang bisa menembus ruang waktu. Ini adalah harta karun tertinggi yang digunakan untuk menekan ras malaikat dan memiliki kekuatan yang mengguncang dunia. Malaikat-malaikat ini mendapat dukungan dari orang-orang besar. Guru Lai menyipitkan matanya. Jika bukan karena kemauan misterius yang tiba-tiba muncul, dia akan memusnahkan kelompok malaikat dalam sekejap dan melahap mereka di alam cerminnya. Ledakan tekat yang tiba-tiba itu membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Sepertinya aku tidak bisa terus terlibat dengan para malaikat ini. Untuk saat ini, aku tidak bisa menyinggung perasaan orang di balik malaikat. Suara mendesing. Pada saat ini, Xiaoping mengeksekusi seni surga Wikun Peng dan telah melarikan diri satu juta tahun cahaya jauhnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari para malaikat dan Guru Lai, tapi dia berpendapat bahwa kelompok orang suci tidak akan bisa mengejarnya bahkan jika mereka mencambuk kudanya. Dia percaya bahwa dibawa amukan para malaikat, mereka pasti akan mendapat masalah dengan Guru Lai. Hal ini cukup membuat Guru Lai menderita, dan dia bahkan mungkin terluka parah. Haha, Guru Lai dalam masalah besar sekarang. Dia dikelilingi oleh begitu banyak malaikat yang kuat, dan para malaikat punya banyak tipu muslihat. Guru Lai mungkin dibunuh oleh mereka. Korin tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia telah menemukan Guru Lai, pria dengan perut penuh tipu daya, sangat tidak enak dipandang. Dia bahkan ingin berkomplot melawan mereka dengan memberi mereka hadiah. Jika Siaping tidak cukup berhati-hati, mungkin dia akan tertipu. Saat ini, Yin Rulai kuno kecil baru saja membayar sejumlah bunga. Bagaimana bisa sesederhana itu? Jika membunuh Guru Lai semudah itu, dia pasti sudah mati entah berapa kali. Kerubah tua semacam ini yang hidup demi Tuhan tahu berapa tahun, dan memiliki banyak trik tak terbayangkan di lengan bajunya. Itu akan cukup jika kita bisa membuatnya menderita kerugian besar dan membantu kita mengulur waktu. Siaping tidak menyangka sekelompok malaikat bisa membunuh Guru Lai. Bagaimanapun, Guru Lai pernah menjadi orang suci yang tak terkalahkan dan telah bereinkarnasi berkali-kali. Dia telah menyerap kebijaksanaan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak trik yang tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Jika ada peringkat orang suci yang paling sulit dibunuh di alam semesta, Guru Lai pasti akan berada di posisi tiga besar. Namun, meski dia tidak bisa membunuh Guru Lai kali ini, dia akan mampu menciptakan masalah besar baginya dan membantunya menunda kelompok malaikat, mencegah mereka memasuki wilayah inti alam rahasia Gunung Pola Suara dengan begitu cepat. Memang benar, kami tidak bisa terlalu optimis. Corin juga mengangguk. Dia juga merasa bahwa orang tua seperti Guru Lai tidak akan dibunuh dengan mudah. Namun, masalah mereka tidak ada hubungannya dengan kita untuk saat ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana memasuki wilayah inti dari dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Siaping mengelus dagunya. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan pembatasan ilahi dan diisolasi oleh penghalang dewa. Bisakah kita menerobos masuk? Corin bertanya. Aku bahkan bisa menerobos masuk ke dalam kuil dewa iblis sejati, apalagi alam rahasia Gunung Pola Suara yang dalam kondisi rusak. Terlalu banyak kekurangan di dalamnya. Siaping menyipitkan matanya. Di bawah pengamatan mata gagak emas neraka miliknya, meskipun pertahanan wilayah inti alam rahasia Gunung Pola Suara sangat kuat dan penghalang dewa sudah cukup untuk mencegah orang-orang suci di bawah alam suci yang tak terkalahkan untuk menerobos masuk, namun penghalang itu telah berhasil dilewati cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan pernah mengalami kiamat besar di alam semesta. Entah sudah berapa bagian yang rusak. Hanya saja orang suci biasa tidak memiliki mata dewa seperti mata siaping dan tidak bisa melihat kekuatan batasan dewa. Mereka mengira tempat ini sempurna dan tanpa cacat dan tidak ada cara untuk menerobos masuk. Benar, kebetulan ada celah lemah di ruang kosong di dekatnya. Hanya dengan pukulan ringan, kita bisa memecahkannya. Dengan cara ini, kita bisa dengan mudah memasuki wilayah inti gunung pola suara. Namun, memasukinya hanyalah permulaan. Sosok siaping melintas dan dia menggunakan Hell Golden Crow Eyes. Dia melihat bahwa di kedalaman kehampaan, lapisan batasan ilahi telah muncul. Mereka tercetak di seluruh ruang waktu, padat seperti jaring laba-laba. Namun, meski begitu, dia bisa melihat banyak kekurangan di dalamnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia menemukan salah satu kekurangannya. Dengan pukulan ringan, dia segera menghancurkan penghalang spasial yang tipis, menghancurkannya seperti kaca. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok siaping melintas dan segera memasuki wilayah inti dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Tubuhnya seolah memasuki riak ruang waktu dan menghilang tanpa suara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.